DORLOCK ONASIS X7 PRO Dan mengunci pintu tanpa kendala Begitu juga kunci deadlock Dapat membuka dan mengunci pintu Sedangkan knob pada X7 PRO Yang harusnya kita install di minimal tebal pintu 4 cm Di pintu dengan tebal 3 cm ini Terkendala ya Seperti saya jelaskan di video part pertama Dan fungsi knob ini sama seperti handle pintu dalam juga Jadi tanpa knob pun tidak masalah Dan sudah saya pastikan juga Tidak mengganggu mekanik locknya juga Seperti ini Selanjutnya untuk menambahkan kartu penyimpanan Kita buka perlahan plastik menutup belakang layar DORLOCK X7 PRO Dan kita masukkan SD card untuk menyimpan tangkapan foto Dari kamera DORLOCK ini Kemudian kita tutup kembali dengan hati-hati Dan tekan kedua pengunci samping plastik ini Oke lanjut kita pasang baterai dan layar 4,5 inci pada DORLOCK ONASIS X7 PRO Kita lanjut ke proses setup awal Terlebih dahulu kita reset DORLOCK ONASIS X7 PRO Dengan cara menekan dan menahan tombol open dan close Pada DORLOCK bagian dalam Dan langsung kita tekan tanda pagar untuk mengkonfirmasinya Pada kondisi awal ini Face ID, sidik jari dan RFID card apapun dapat membuka pintu Jadi agar proses setup tidak terganggu Kita tutup dulu kamera pada DORLOCK ini Dan lanjut ke setup awal DORLOCK Dengan menekan bintang 888 pagar Yang pertama setting door direction atau arah pintu Di sini kita sesuaikan arah pintu Apakah bukaan kanan atau kiri Dan tentu saja kita sesuaikan dengan arah pintu kita Jika salah pintu bukannya membuka Malah akan mengunci seperti ini Dan tentunya jika sudah benar Pintu akan membuka Kemudian ONASIS X7 PRO dilengkapi juga dengan setting torsi motor Jadi di sini kita dapat mengatur berapa besar gaya kinetik untuk membuka kunci Torsi rendah 2 torsi sedang 3 torsi tinggi Di sini kita pilih yang sedang saja tentunya Sukses Atau jika pintu besi mungkin kita bisa pilih torsi tinggi Selanjutnya setting hitung mundur Untuk menentukan berapa lama waktu hitung mundur saat pintu dibuka Dan di sini kita pilih sesuai sistem bawaan saja ya Yaitu 400 mili second Yang terakhir terdapat setting auto lock Jadi pintu akan mengunci otomatis setelah dibuka beberapa detik Untuk mengaktifkannya ternyata harus di off ya Bukan di on Dan setting awal door lock ONASIS X7 PRO pun telah selesai Kita lanjut ke administrator setting Untuk membuka setting administrator kita tekan bintang kemudian pagar Dan kita masukkan password default awal yaitu 123456 Dan diikuti tanda pagar 1. Pengaturan pengguna 2. Pengaturan jarak jauh 3. Pengaturan sistem 4. Permintaan sistem Tentu saja kita pilih angka 1 1. Administrator baru Dan kita buat administrator baru ya 1. Pendaftaran wajah 2. Pendaftaran nomor 10 3. Pendaftaran kartu 4. Pendaftaran sidik jari Kita tambahkan Face ID Dan kita tinggal mengikuti langkah yang diberikan Seperti ini 0. 1. Lihat ke kamera Putar wajah sedikit ke sini Putar wajah sedikit ke kanan Lihat ke atas sedikit Lihat seberawah sedikit Pendaftaran berhandil Sangat mudah dan responsif loh Sekarang kita tambahkan password administrator Tentu saja nomor 10 Pengguna saat ini 0. 0. 2. Tambah nomor 10 Kita masukkan kata sandi dengan minimum 6 digit Dan diakhiri tanda pagar Dan kita tambahkan juga RFA di karta administrator Yang terakhir sidik jari 4. Pendaftaran sidik jari Pengguna saat ini 0. 0. 4. Tambah sidik jari Dan kita gunakan jari telunjuk untuk doorlock X7 Pro ini Sekarang kita coba ya Teruskan 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 Selain administrator Kita juga dapat membuat user normal Pengguna sementara dan pengguna darurat juga Yang menarik face ID Password RFID Dan silik jari Dapat bisa juga pada pengguna non-administrator ini Dan disini kita bisa membuat user normal Hingga 191 user loh Banyak juga User non-admin diawali dengan user number 010 hingga 200 Sedangkan admin 001 hingga 009 Pada X7 Pro sebagai administrator Kita bisa menghapus, menonaktifkan, memberikan limit akses kunci dan mengedit akses masuk juga loh Namun sebagai administrator Kita tidak bisa menghapus akses administrator Dan sebagai smart doorlock Tentu saja Doorlock Onasis X7 Pro Dapat kita hubungkan ke aplikasi Onasis maupun Smart Life Di ponsel kita Caranya kita pilih pengaturan jarak jauh Dan kita pilih tambah pengguna jarak jauh Kemudian tentu saja kita pilih wifi Beralih ke ponsel kita buka aplikasi Onasis Dan pada list device kita pilih X7 Pro tentunya Mode kita gunakan Easy Mode Dan posisi doorlock sudah pada mode pairing Jadi kita klik next di bawah Seperti biasa kita masukkan pasal wifi yang kita gunakan Dan kita tunggu proses pairing hingga selesai Dan ini dia UI dari doorlock Onasis X7 Pro Dan ini dia UI dari doorlock Onasis X7 Pro Indikator baterai doorlock dari aplikasi Onasis di ponsel kita Kemudian semua locks aktivitas doorlock X7 Pro dapat kita lihat di sini juga Termasuk proses buka kunci doorlock dari dalam juga loh Di sini kita juga mendapatkan tanggapan kamera doorlock Untuk deteksi orang asing, buka pintu paksa dan juga notifikasi bel pintu Kemudian ada member manajemen untuk mengatur akun Onasis yang terhubung ke doorlock ini Dan seperti doorlock lain, kita dapat membuat password sementara Untuk akses darurat di X7 Pro Selanjutnya di setting terdapat pengaturan auto lock Pengaturan kunci dan arah bukaan pintu juga Apakah doorlock Onasis X7 Pro dapat dihubungkan ke aplikasi Smart Life? Jawabannya bisa ya Selain aplikasi Onasis, kita dapat menambahkan doorlock Onasis ini Ke aplikasi dengan ekosistem tuya lain tentunya Dan tentu saja kita juga dapat membuat automation dengan doorlock Onasis X7 Pro Sebagai device trigger, banyak hal yang dapat kita gunakan Seperti saat doorlock dibuka dengan kenal wajah Kita dapat menghidupkan lampu belakang Dan jika baterai habis, kita bisa pakai powerbank untuk membuka pintu darurat Seperti ini Kita beralih ke sistem setting Terdapat pengaturan waktu yang sebenarnya akan update otomatis saat kita pairing ke aplikasi Onasis di ponsel kita Di pengaturan kedua ini, kita dapat menurunkan dan menaikkan volume suara doorlock Dan juga menonaktifkan suara doorlock Yang menarik di X7 Pro dibekali dengan dua notif suara Yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Setting selanjutnya, pengaturan kunci Seperti doorlock lain, X7 Pro dibekali juga dengan multi verification untuk pengguna user Jika kita aktifkan, akses user wajib menggunakan dual verification Seperti ini Setting ketiga ada disable verification Kita dapat menonaktifkan satu dari empat akses kunci pada doorlock X7 Pro Sebagai contoh, kita nonaktifkan kunci Face ID Dan hasilnya kunci Face ID tidak dapat kita gunakan Sedangkan akses kunci lain masih tetap bekerja tanpa kendala Setting keempat ada alarm anti maling Jika kita aktifkan, siapapun yang melihat contohnya kunci pintu akan memicu alarm pada doorlock ini Kemudian kita ke lock setting Yang pertama ada unlock timer Kita dapat mengatur jeda waktu pintu terbuka dari 2 hingga 9 detik Untuk lidah pengunci doorlock Kemudian auto lock untuk mengatur jeda kunci utama Agar otomatis mengunci setelah kunci dibuka Di sini kita dapat mengatur jeda dari 5 hingga 30 detik Dan untuk menonaktifkannya, kita set 0 pada opsi ini Sebagai contoh, kita set 5 detik Dan 5 detik setelah lidah kunci keluar kembali, kunci utama akan mengunci juga Yang ketiga setting infrared untuk body detection Terdapat 3 level yaitu 0 untuk non aktif dan level 1 Kemudian level 2 untuk deteksi yang lebih masif tentunya Jika tidak aktif, deteksi wajah otomatis tidak dapat langsung mendeteksi Kita harus menekan tombol dulu untuk mengaktifkan panel Dan deteksi wajah baru dapat bekerja seperti ini Dan jika mendeteksi kita aktifkan Proses face detection dapat bekerja tanpa harus menyentuh doorlock ini Yang keempat, terdapat mendeteksi orang asing Jika ada orang yang tidak dikenal, yang berdiri di depan pintu Doorlock dapat mengirimkan foto dan juga membunyikan alarm jika diaktifkan Yang menarik, kita juga akan mendapatkan notifikasi di ponsel kita Dengan layar 4,5 inci, kita dapat melihat keadaan luar rumah tanpa harus membuka pintu Kita juga dapat mengambil foto langsung dari doorlock ini Semua hasil foto yang kita ambil maupun dari notifikasi Akan tersimpan di microSD Dan tentu saja kita dapat melihatnya langsung dari doorlock ini Dengan kamera 1,3MP, hasil gambarnya lumayan lah Masih terang di waktu gelap sekali Kemudian terdapat pengaturan layar yang ternyata terpisah ya Dan tidak ada hubungannya dengan pengaturan doorlock bagian depan Di sini pengaturan bahasa adalah bahasa sistem layar Kemudian format untuk memformat memori penyimpanan Dan begitu juga default setting Untuk mengembalikan setting layar default saja Bukan default setting, doorlock tentunya Dan hal menarik lain di fitur doorbellnya Selain membunyikan bel pintu Doorlock juga akan minta akses buka kunci pintu Di ponsel kita Dengan panggilan video loh Seperti ini Oke kakak, ayah bukain ya Dan kita sampai di akhir video ini So, saya turun Mr. Bibo dan sampai jumpa Sampai jumpa